Intro Dalam adegan simulasi pengamanan pemilu yang digelar di halaman Mako Porle Subedang kali ini, Porle Subedang kerahkan 2.000 anggota gabungan yang terdiri atas Sabara, Polwan, TNI sekaligus 200 anggota dari Polda ikut mengamankan pada saat pelaksanaan pilek dan pilpres rentak. Keporle Subedang menyatakan dengan digelarnya simulasi tersebut, nantinya anggota kepolisian khususnya Porle Subedang bisa lebih siaga dan lebih siap dalam pengawalan dan mengantisipasi jika nanti ada salah satu pendukung atau tim sukses para kader tidak menerima hasil pilek dan pilpres. Sampai saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Subedang, kesiapan Porle Subedang beserta TNI sudah mencapai 80% untuk pengamanan, tinggal melengkapi kekurangan-kekurangan dari kesiapan alat pengamanan pilek dan pilpres mendatang. Hari ini kita laksanakan apel dulu, apel kesiapan pengamanan pemilu tahun 2019, kemudian kita lanjutkan dengan sistem pengamanan kota. Ini simulasi menjaga sesuatu lah, apabila terjadi situasi yang seperti ini, anggota kita sudah tahu cara bertindak. Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.